Anda masih bersama saya Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam Pemirsa. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Salsaminal atau Sabilulungan Sayangi Terminal. Kegiatan tersebut merupakan gerakan bersih-bersih serta mengembalikan fungsi terminal yang sudah beralih fungsi menjadi parkir liar. Terminal Banjaran Kabupaten Bandung menjadi terminal pertama digelarnya kegiatan Salsaminal atau Sabilulungan Sayangi Terminal. Terminal Banjaran dipilih sebagai terminal pertama digelarnya gerakan Salsaminal karena Banjaran memiliki 4 rayek angkot dan merupakan jalur utama masyarakat yang hendak pergi ke ibu kota Kabupaten Soreang yang sering terjadi kemacetan. Kegiatan penertiban serta bersih-bersih tersebut diikuti seluruh stakeholder terkait guna mewujudkan terminal di Kabupaten Bandung yang sehat, bersih dan bebas dari bau dan sampah yang mengganggu, sehingga ketika masyarakat hendak menggunakan transportasi umum di terminal bisa lebih nyaman. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi terminal yang telah beralih fungsi menjadi parkir liar yang menyebabkan angkutan umum kehilangan tempatnya untuk menunggu penumpang dan menggunakan bahu jalan. Akibatnya kemecetan pun terjadi. Simpul kamputasi ya, bagian dari pelayanan terpatut publik yang merupakan simpul pertemuan antara penumpang dengan layanan terpatutasi. Sebenarnya kita ketahui, kita punya ada 9 terminal di Kabupaten Bandung dan ini kita awali gerakan ini di Terminal Banjara. Karena Terminal Banjara juga menjadi salah satu akar pemaketan di Jalan Banjara, karena sekarang terminal yang kurang bersih dan juga istilah-istilah sadeksit. Tak hanya di Terminal Banjara, ke depannya kegiatan salsaminal akan dilakukan di seluruh terminal di Kabupaten Bandung, sehingga permasalahan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit teratasi. Rezitya Prasaja, Bandung TV